Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Tristan, saya haluskan, Yesus pada saat nih, Yesus pada saat merem, tidak bernyawa, merem, tertutup matanya, tidak bernyawa Apakah dia masih Tuhan? Dia adalah utusan Allah, yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia Berarti, Ya, menjelamkan bahwa misi untuk penjelamatan umat manusia dari dosa Sehingga manusia bisa dibawa ke kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Ya Paham ya Terus saya mau tanya itu mengenai Imam Mahdi Imam Mahdi itu nanti datang kedua kali sebagai nabi atau bagaimana itu Imam Mahdi? Tristan, Tristan, pencipta langit dan bumi itu yang firman atau yang Allah ya, Tristan? Allah yang menciptakan langit dan bumi Oh Allah Allah sendiri adalah firman Oh Allah sendiri, berarti yang menciptakan ini-ini-ini Gedenos Os, geden, bentar Os Ini, ini Gedenos Bentar Os Apatnya, Kak, tidur ini Apa itu ya? Coba dimiut dong Hamba itu Os mau nijin gedenos Firman Firman Ah, oke Yang menciptakan Yang menciptakan langit dan bumi ini Itu penciptanya itu firman atau Allah? Allah adalah firman Firman itu adalah Allah Oke, berarti boleh ya? Ya Firman adalah pencipta langit dan bumi Setuju ya? Sama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi Iya Oke, oke Berarti pencipta langit dan bumi adalah Allah atau firman, betul ya? Iya, betul Atau Berarti firman sama dengan Allah, betul ya? Betul Betul Berarti Sebab segala firman yang telah kau bab Kau Kau ini maksudnya Allah ya Berikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka Ini ada di Yorah 17.8 Berarti ini Sebab segala Allah Yang telah Allah berikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka Benar ya? Ini saya ganti Allah, boleh nggak? Beda Kalau dalam pernyataan Yohannes Tidak semua kata Allah Itu dipakai untuk merujuk kepada firman Tidak semua kata firman Dipakai untuk merujuk kepada Allah Tadi katanya firman sama dengan Allah Iya, Anda tidak bisa langsung Meng Anda tidak bisa langsung meng Justifikasi bahwa Dalam pernyataan firman dalam Injil Yohannes Yang Anda maksudkan adalah Firman yang disampaikan itu adalah Allah Bukan Tetapi firman adalah perkataan Allah Tetapi Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Ini adalah firman Firman itu adalah kehendaknya Allah Ton Jadi firman sama dengan Allah ini betul atau salah? Beda konteks Kalau Anda dibawa kepada peciptaan Maka Allah adalah firman Tetapi kalau perkataan yang disampaikan firman Itu berbeda konteksnya Berarti ada dua firman ya? Berarti ada dua firman ya? Di sini Firman itu 17.8 sebab segala firman yang telah disampaikan Itu firman apa itu? Saya tulis di sini Firman Firman jenis apa? Firman adalah firman perkataan Firman Oh ini perkataan ya? Ya Yang sudah disampaikan melalui Yesus Ini adalah firman Firman jenis perkataan Betul ya? Betul Bener ya? Iya Ini di Yohanes Firman disampaikan perkataan firman Wahyunya Tuhan sudah disampaikan Yohanes 17 Ayat 8 Gini ya? Iya betul Oke Kalau firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 Itu firman apa itu? Firman itu yang dirujuk kepada Allah Pencipta Firman jenis apa? Kalau yang kedua ini firman jenis apa? Itu adalah firman yang menciptakan langit dan bumi Berarti firman jenis-jenis apa? Pencipta Gitu ya? Oke Berarti firman jenis pencipta Ini di berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1 ya Yohanes 1 Firman itu adalah Allah Ya bentar dulu saya ketik ya Biar ingat gitu loh Kita belajarnya pelan-pelan Biar masuk ya Oke Jadi disini ada 2 firman betul? Firman itu banyak Apapun bentuknya firman itu banyak Oh apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Misalnya kamu itu tubuhnya itu firman Tuhan Menjadikan kamu menjadi manusia kan? Ya ini firman jenis yang mana nih? Firman yang menciptakan kamu menjadi manusia adalah firman Tuhan bukan? Oh jenis-jenis pencipta ya Jenis pencipta ya Oke Jadi kita sepakati dulu nih Firman ada 2 jenis Satu firman jenis perkataan di Yohanes 17.8 Kemudian 2 firman jenis pencipta di Yohanes 1 ayat 1 Berarti udah beda ya ini ya firmannya ya Dan firman ini sendiri adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ya Yang mana? Yang firman yang adalah Allah yang mana? Kalau 1 atau nomor 2? 1 Yohanes Ini saya jamin ini Ini kuliah lolologi Kuliah lolologi nih Oh bukan Oke Kita merujuk kepada firman sehingga anda bisa beda-bedakan Ini Allah ya Ini Allah ya Ntar dulu Ini Allah ya Ini Allah ya Setuju ya? Iya Yang firman jenis pencipta ini di Yohanes 1 ayat 1 ini Allah ya? Betul ya Kalau firman jenis perkataan di Yohanes 17.8 ini jenis apa? Perkataan ya Bentuknya apa? Perkataan firman Perkataan firman Iya Ini kan gini Firman jenis pencipta itu adalah ala bentuknya Kalau firman jenis perkataan bentuknya apa? Perkataan apakah ada bentuk ya? Itu merujuk kepada suara Suara berarti ya? Suara ya ini ya? Iya betul Suara ya? Oke Suara saya ketik dulu suara Oke Ntar dulu ya Suara yang beratakan firman Pelan-pelan ini kuliah gampang Ini gratis ini loh Ton Firman sama dengan ala Betul Disini ternyata ada dua firman teman-teman Kita baru tahu ya Ada dua firman Firman pertama adalah jenis perkataan Di Yohanes 7.8 Ini suara bentuknya Betul ya Ini suara siapa ini? Betul bang Suara siapa ini? Suara Yesus yang disampaikan oleh Injil Yohanes Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku Tidak sampaikan kepada mereka Eh Sebab segala firman yang telah kau Kau ini siapa? Sebab segala firman yang engkau Sampaikan kepada aku itu Alah yang bermasuk Ini kau siapa? Alah Kau alah kan? Engkau 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 Eh huruf besar Banyak alah Oh engkau Saya tambahin Engkau gini ya Engkau ini siapa? Engkau ini alah ya Bener ya Juga pada alah Iya alah yang Betul Berarti ini Sebab segala firman yang telah kau berikan Berarti ini firman dari Ini pemberian siapa firman ini? Pemberian dari? Dari alah Alah pencipta Dari alah Berarti ini suara alah ya Bener ya? Iya betul Suara alah Oke Gampang aja kita kuliahnya gratis ini Jadi disini firman jenis perkataan Suara alah Firman jenis penciptaan Alah Suara alah dan alah apakah sama? Beda Kalau yang disampaikan disini Melalui Yesus adalah firman Atau perkataan disampaikan kepada Yesus adalah firman Yesus itu firman yang mana-mana nih? Entah dulu Firman yang hidup Yesus adalah firman yang hidup Firman yang dari mana? Ada di antara dua jenis ini enggak? Jenis mana ini? Perkataan atau jenis pencipta Yesus ini? Injil Yohanes Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Iya Ini jenis yang mana? Yesus itu jadi jenis yang perkataan Atau dari jenis pencipta? Jenis manusia Jenis penciptaan Jenis penciptaan manusia Eh dengerin Dari dua ini loh Dari dua ini Nah bukan dari dua lagi Karena firman itu banyak-banyak firman Firman iya tambah lagi firman yang telah menjadi manusia Firman yang telah menjani manusia Iya betul Oh ini ada firman jenis manusia Ini Yohanes 1 ayat 14 ya Ya Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 Waduh banyak lagi firmannya Ada lagi wahyu lagi Wahyu ada firman lagi Udah Jangan-jangan banyak-banyak Oke Oke Semakin banyak referensi Firman kan lebih bagus Lebih banyak referensi firman Lebih bagus Oke 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 Jadi firman jenis perkataan ini Suara Allah ini bisa didengar ya? Bisa Bisa kita dengar Bisa didengar ya? Bisa suara Allah Kita bisa dengar kok Oke Ntar dulu ya Kita buka dulu disini Ntar dulu Sabar Sabar Saya buka ayatnya ya Kalau di Matthew 3.17 Itu suaranya siapa ya? Lalu terdengarlah suara dari sorga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasih Kebenarnya lah Aku bergerak Suara Allah Suara Allah Bisa didengarkan Suara Allah Oke Kalau di Yohanes Kalau yang Yohanes 5.37 Bapak yang telah mengutus aku Dialah yang bersacintang aku Kamu tidak dapat mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah dilihat Ini suara siapa? Nah Kalau itu tidak semua orang Bisa mendengar suara Allah Hanya Yesus Yang bisa mendengar suara Allah Ya Seperti itu Iya Kalau di Matthew 3.17 Itu kan Yohanes Pembaptis Juga dengar kan itu Di Matthew 3.17 Seperti itu Karena momennya Ini ada momen sakral Makanya Yohanes juga bisa dengar Iya kan Apa itu yang terjadi Sudah terjadi Oke Lanjut Semua orang bisa mendengar suara Allah Tetapi dalam kondisi tertentu Semua orangnya Saya ajar Anda juga Seperti Anda juga paham Yaudah Oke Firman Sebab Sebenarnya Firman yang telah Engkau sampai Engkau berikan kepada aku Ini firman jenis apa Tadi Di Yohanes 178 ini Firman jenis suara ya Betul ya Ya betul Benar ya Iya Anda ini masih berputar-putar Berarti kalau disini Firman yang membawa hidup kekal Itu lebih bagus loh Anda tanya saja Firman yang membawa hidup kekekalan Ya Untuk diselamatkan pada akhir zaman Itu firman yang mana Itu Anda harus tanya itu Bukan lagi tanya firman Penciptaan Firman suara Finyam penyambung suara Firman yang menjadi Tanyakan firman yang menjadi manusia Yang membawa kita kepada hidup yang kekal Itu siapa Itu baru jelas Tanya saja itu Intinya saja Jangan lebih putar-putar Firman Firman Penciptaan Nanti ada sendiri yang pusing Ya 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 Jadi disini Firman itu ada tiga jenis Teman-teman Firman jenis perkataan Lebih banyak lagi Bahkan firman yang hidup Dan jenis manusia Betul Betul Saya bacakan lagi firman Jenis apa lagi Kalau enggak tiga jenis apa Ada lagi jenis apa Banyak Banyak firman Yang menjadi Iya jenis apa Sementar kita cari bersama ya Iya apa Apa contohnya Jenis apa Suara Allah dan Allah sama enggak Eh bro Suara Allah dan Allah sama enggak Katanya sama Beda Suara Allah itu beda Suara Allah sendiri beda Allah itu sendiri beda ya Ya kalau iya Iya kan Membedakan jenisnya kan Tidak Anda tidak bisa Oh Iya Suara Allah ini Suara Allah ini siapa bro Bro Itu Allah yang menyampaikan dalam firmanya Suara Allah Suara Allah ini siapa Suara Allah itu bersumber dari Allah itu sendiri Masa suara Allah bersumber dari orang lain Iya siapa berarti Suara Allah itu sendiri Allah itu sendiri Suaranya masa suara Allah suara orang lain Nah iya Allah kan Berarti sama kan Suara Allah sama dengan Allah kan Iya betul Iya berarti suara Allah kan sama dengan Allah kan Bener kan Iya bukan Dalam bentuk fisiknya suara itu beda Bukan sama dengan Allah Sebab segala firman ini suara Allah kan Suara Allah Kalau dalam bentuknya Allah itu memang berbeda Dengan suaranya Tetapi sumbernya berasal dari Allah itu Anda mengerti enggak Ntar dulu Suara bukan menciptakan langit bumi Tapi gini gini Tadi katanya saya ulang lagi ya dengerin ya Firman jenis Dengerin 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 dulu Dengerin dulu Anda tidak bisa menjabat Sudah berapa Sudah berapa menit 30 menit Anda memiliki ada di arah firman Tapi tidak bisa Itu faktanya Ntar dulu Anda mau menjebak saya Sudah 30 menit dengan kata firman Tetapi anda tidak bisa menjebak saya Sabar 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 Itu jelas Terbukti saat ini Iya Anda mau bolak-balik Balik 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 Ngomong apapun tidak bisa Bro Sabar sabar Kenuhan ku adalah Kemenuhan roh kudus Iya luar biasa Bro Alat berkerja pada hari ini Kepada saya Sabar 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 Untuk membalik Tampakkan firman Sebenarnya kepada Sabar 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 Bolak-balik firman Kepada saya Sabar 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 Soal jawab Anda itu Sudah 30 menit yang lalu Tidak bisa Anda Anda Masukkan Jawa Pada perangkap Anda Bro Anda Tidak bisa Ini ada Yohannes 17 8 Sudah 30 menit Ini ada Yohannes 1 Ayat 1 Ini ada Yohannes 1 Ayat 14 Di Yohannes 17 8 Kata Anda Firman jenis perkataan Itu adalah suara Allah Bener kan Ini saya catat Kemudian Yang nomor 2 Firman jenis pencipta Yaitu Yohannes 1 Ayat 1 Ini adalah Allah Kemudian yang ketiga Firman jenis manusia Adalah Yesus Saya tanya tadi Suara Allah Dan Allah Sama enggak Suara Allah Bersumber daripada Allah Itu Suara Allah Dan Allah Sama enggak Suara berbeda Dengan Allah Itu sendiri Iya Sama apa enggak Suaranya bersumber Daripada Allah Itu Oh berarti enggak sama ya Berarti Suara dengan Allah Itu kan beda Oke Berarti suara Allah Masa suara saya Sama dengan saya Kan tidak bisa Oke Berarti dibedakan ya Suara saya Berbunyi intonasi Atau volume Ya Tetapi kalau Allah Itu yang Suara Allah Itu bersumber Daripada Allah Sudah Sudah 30 menit Sudah 40 menit Anda mau menjebak saya Dengan firman Tetapi tidak bisa Menangkap saya Dan menjeratkan Anda Suara Allah Anda mau menjebak saya Tetapi sudah tidak bisa Untuk menjebak saya Dan menjeratkan Anda Dengerin Iya Anda Anda mau berputar-putar Seperti Kristen yang lain Sangat Ini Dengan saya Suara Suara Allah Bro 40 menit yang lalu Anda tidak bisa menjebak Suara Allah Kita ganti berbeda Berbeda dengan Allah Bener ya Nanti Anda bisa Kena Eh Dengerin dulu Sabar-sabar 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 Anda sudah tahu Sabar Sabar Menguji lagi Iman-imannya kita Itu Anda sudah tahu Sebenarnya Allah itu Siap Anda masih bertanya Seperti Tidak mengetahui Allah itu Jangan Yang Menciptakan Langit dan Bumi Gantian Anda Sendiri Sudah Menguji Keimanan Anda Sendir Dan Orang Lain Berpura-pura Tidak Mengetahui Allah itu Bro Saya Sampaikan Daurumi Anda Sudah Berpura-pura Tidak Mengetahui Allah itu Bakteri Diam Dulu Iya Karena Pertanyaan Anda Seperti Menguji Orang Bakteri Dulu Anda Sudah Mengetahui Anda Dari Tadi Sudah 40 Menit 50 Menit Tidak Bisa Menjebak Dibilang Di Dalam Islam Itu Lebih Penting Ngomong Imam Mahdi Nabi Terakhir Gimana Saya Mau Tanya Mungkin Bang Zuma Mungkin Bisa Jelaskan Mengenai Imam Mahdi Kristen Kamu Sudah Minum Obat Sudah 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 Minum Obat Apakah Imam Mahdi Terakhir Atau Nabi Muhammad Kamu Sudah Minum Obat Setanya Nabi Muhammad Itu Nabi Terakhir Ini Yang Terakhir Terakhir Itu Yang Lebih Firman Jenis Perkataan Suara Alah Firman Jenis Pencipta Ini Alah Firman Jenis Manusia Sudah Yesus Apakah Suara Alah Ini Berbeda Berbeda Suara Alah Berbeda Dengan Alah Suaranya Bersumber Alah Sendiri Benar Berbeda Tetapi Sumber Sama Alah Itu Sendiri Sama Berbeda Suara Alah Suara Berbeda Dengan Bentuk Nya Loh Laya Ini Pertanyaan Saya Simple Suara Alah Apakah Sama Alah Bawa Saja Nama Saya Kriston Itu Suaranya Berbeda Dengan Kriston Tidak Itu Suara Saya Berbeda Dengan Saya Tidak Itu Beda Tidak Dulu Saya Berasa Dari Saya Dengerin Dari Lebih Lebih Menambah Memah Allah Anda Ini Sudah Menghujat Alah Tidak Langsung Suara Alah Berbeda Dengan Alah Berbeda Dengan Yesus Berarti Kalau Suara Alah Berbeda Dengan Alah Berbeda Dengan Yesus Berarti Tiga Ini Gak Sama Gitu Loh Berarti Di Yohanes 1 Ayat 1 Ini Gak Sama Yang Dimaksudkan Dengan Yohanes 1 14 Katanya Firmat Telah Menjadi Manusia Ada Gigi Betul Gak Sama Allah Sama Yesus Gak Sama Betul Sekali Gak Sama Kan Berarti Tiga Ini Lalu Yang Mana Yang Tuhan Mu Yang Suara Allah Firmat Firman Untuk Firman Perintah Ada Firman Untuk Segala Macam Sesuatu Banyak Firman Ya Iya Tapi Intinya Suara Yang Mencipta Segala Sesuatu Diantara Tiga Ini Eh Diantara Tiga Ini Yang Tuhan Saya Adalah Allah Yang Hidup Ya Allah Suara Yang Masih Mati Eh Memangnya Allah Allah Disini Mati Atau Hidup Allah Kami Hidup Ya Melalui Yesus Itu Mungkin Tadi Ini Berarti Dari Tiga Ini Kan Tadi Beda Anda Anda Bilang Sedih Tapi Berfirman Jurnal Perkata Yaitu Allah Anda Tau Iyakan Beda Tetapi Satu Sumbernya Itu Allah Itu Sendiri Tetapi Satu Sumber Berbeda Boleh Disamakan Ganti Selnya Adalah Itu Sendiri Intinya Kalau Berbeda Apakah Boleh Disamakan Beda Tidak Bisa Disamakan Sudah Beda Masa Disamakan Tidak Bisa Disamakan Berarti Beda Suara Beda Suara Beda 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 Bukan Yesus Yesus Bukan Suara Allah Itu Jawabannya Memang Jelas Dalam Firman Tuhan Yang Tanya Sampaikan Yohanes Itu Tuhan Sudah Bisa Disamakan Maka Sebab Segala Firman Taman Yesus Sebab Mengenal Allah Yang Telah Allah Berikan Kepada Allah Sampaikan Kepada Mereka Itu Jelas Ini Kalau Sama Saya Bilang Yesus Sebab Segala Negeri 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 Jelas Berkata Demikian Eh Eh Sebab Segala Allah Yang Telah Allah Berikan Kepadaku Telah Allah Sampai Berikan Kepada Mereka Ini Yang Berhormat Tuhan Betul Allah Itu Inti Kita Mengenal Dari Yesus Itu Ini Kita Ganti Allah Sebab Segala Allah Yang Telah Allah Tidak Bisa Berarti Yang Telah Itu Tidak Bisa Anda Mengamakan Alah Suaranya Semua Segera Bersumber Daripada Allah Tapi Berbeda Beda Ini Beda Suara Beda Dengan Alah Segala Alah Yang Telah Alah Berikan Kepada Alah Ini Kepada Alah Ini Keliru Ini Kepada Alah Gini Yang Benar Sebab Segala Firman Yang Telah Allah Berikan Kepada Allah Telah Allah Sampaikan Kepada Mereka Ini Yang Bener Bener Gak Bener Gak Tond Anda Tidak Tidak Bisa Menerasikan Seperti Itu Ardi Ardi Yaudah Berarti Beda Beda Kalau Beda Berarti Ini Gak Sama Anda Menerasikan Seperti Itu Lagi Ardi Tond 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 Segini Poinnya Gini Yesus Ini Ala Bapak Ala Bapak Adalah Yesus Begitu Atau Bagaimana Poinnya Aja Ala Itu Bapak Yang Kita Kenal Ala Itu Bapak Yesus Yang Saya Tanya Yesus Ini Ala Bapak Atau Bapak Beda 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 Menjadi Manusia Firman Yang Saya Tanya Ala Bapak Beda 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 Yesus Ini Utusan Atau Bapak Yesus Itu Utusan Yesus Gembala Yesus Itu Batu Penjur Yesus Itu Guru Yesus Itu Tuhan Berbagai Macam Gelar Berbagai Macam Gelar Disandang Oleh Yesus Itu Sendiri Tapi Yang Sebenarnya Adalah Allah Itu Allah Menciptakan Lagi Dan Bumi Yang Menurunkan Anaknya Menjadi Anak Tunggal Tuhan Kita Untung Menebus Dosa Dosa Kita Mengantar Kita Kehidup Yang Kekal Seperti Ya Yang Saya Tanya Yang Saya Tanya Allah Bapak Itu Tuhan Yesus Itu Tuhan Kalau Gelar Tuhan Ini Kan Gelar Bukan Pencipta Anda Paham Tuhan Itu Bukan Gelar Tuhan Masih Kata Umum Dalam Pancasila Kita Mengenal Tuhan Yang Tuhan Yang Umum Yesus Dikatakan Tuhan Berarti Betul Karena Itu Gelarnya Tetapi Yang Menjadi Tuhan Pencipta Adalah Allah Itu Sendiri Berarti Yesus Bukan Pencipta Langit Dan Bumi Berarti Tuhan Yesus Ini Tuhan Bukan Tuhan Ya Betul Berarti Jelas Yesus Bukan Tuhan Yesus Hanyalah Utusan Tuhan Betul Ya Bukan Tuhan Betul Yesus Adalah Anaknya Berarti Kamu Berarti Sudah Menentang Paulus Karena Paulus Menjadikan Dia Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Betul Saya Tahu Dalam Kita Paulus Saya Tidak Saya Sudah Sampaikan Pada Abang Adrensya Bahwa Saya Tidak Pernah Membaca Banyak Kitab Terutama Baca Kitab Injil Kitab Paul Dia Cuma Baca Kitab Beda Bang Dia Cuma Baca Kita Beda Coba Jelaskan Imam Mahdi Itu Lebih Penting Imam Mahdi Itu Itu Bukan Nabi Nabi Terakhir Nabi Muhammad Sebentar Dulu Sebentar Dulu Belum Selesai Ini Antara Paulus Antara Tidak Menganggap Paulus Itu Sebagai Sebagai Apa Yang Yang Mengakukan Sebagai Rasul Berarti Dia Sudah Bertentangan Dengan Ajaran Yesus Karena Dia Menyatakan Bahwasanya Yesus Itulah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Betul Saya Tidak Pernah Baca Kitab Paul Dia Mengatakan Yesus Menjadi Tuhan Kalau Percaya Percaya Saja Kalau Kamu Sudah Tidak Percaya Paulus Berarti Kamu Bukan Penyelamat Manusia Tetapi Yesus Itu Yang Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Berarti Apa Kata Paulus Sudah Tentangan Dengan Ajaran Yesus Betul Ya Yesus Utusan Betul Yesus Itu Utusan Dalam Artian Kata Itu Utusan Kalau Ingin Selamat Dengarlah Dia Jangan Menyembah Dia Begitu Maksudnya Betul Tetapi Kamu Harus Ingat Dia Diutus Hanya Kepada Umat Israel Dalam Matius 28 18 Ya Itu Itu Ada Perintah Untuk Pergilah Keseluruh Nye Baptis Islam Mereka Dalam Nama Aku Ya Itu Kita Baca Matius 28 18 Ya Tahu Seluruh Dunia Seluruh Bangsa Iya Seluruh Bangsa Bangsa Apa Bangsa Israel Karena Apa Yesus Utusan Kepada Seluruh Dunia Seluruh Bangsa Seluruh Bangsa Bangsa Mana Bangsa Israel Emang Bangsa Mana Seluruh Bangsa Yesus Berpesan Yesus Berpesan Kepada 12 Murid Apa Nggak Yesus Berpesan Kepada Bentar Dulu Berarti Kontradiksi Bangsa Disitu Berarti Kontradiksi Iya Bukan Satu Bangsa Seluruh Bangsa Yesus Berpesan Kedua Belas Murid Itu Apa Kepada Kedua Belas Murid Coba Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Ya Bukan Cuma Bumi Israel Tapi Seluruh Bumi Karena Itu Pergilah Jadikan Semua Bangsa Semua Bangsa Bangsa Israel Bukan Ini Sudah Diberikan Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Bumi Bukan Cuma Buminya Bangsa Israel Tapi Seluruh Bumi Amerika Indonesia Semua Dimana Terus Berarti Bertentangan Bukan Pengertian Sekarang Matius Nomor 5 Apa Kedua Belas Murid Itu Lidia Satu Bangsa Bocor Halus Matius Nomor 5 Tidak Gantian Ngomong Gantian Kedua Belas Murid Itu Dibutus Dan Berpesan Kepada Mereka Jangan Menyimpang Kejalan Bangsa Lain Bangsa Sudah Menyimpang Kejalan Bangsa Lain Rok Kudus Merah Rok Kudus Merah Memerintahkan Injil Di Asia Apa Kecil Di Vila Vila Makanya Dilarang Bukan Asia Indonesia Kecil Di Vila D Sekarang Saya Tanya Yesus Dihutus Saya Tanya Kepada Umat Mana Iya Seru Bangsa Segala Kuasa Disurga Dimum Sudah Diserahkan Pada Yesus Makanya Pergilah Untuk Dibaptis Dirimu Coba Baca Matius 15 24 Matius 15 Kenapa Kau Dibaptis Matius 15 24 Apa Bunyinya Matius 15 24 Bunyinya Apa Tahu Teman Teman Kayaknya Oten Ini Enggak Bener Ini Aku Pindah Room Dulu Sebentar Ya Aku Pindah Room Dulu Sabar Ya Ini Kayaknya Enggak Banyak Bisa Satu Satu Ayat Gitu Mbak Saya Sih Mintanya Satu Ayat Soalnya Jawabannya Nanti Juga Disitu Gitu Jadi Pendeta Saya Cuma Satu Aja Oke Buka Ada Kitab Matul 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 15 Ayat 25 Ayat 25 Oke Hari Jam Sembilan Ketika Ia Disalipkan Dan Itu Hanya Itu Aja 25 Hari Jam Sembilan Ketika Ia Disalipkan Ya Sama Ya Berarti Ya Sama 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 Ya Mbak Mbak Wanita Ini Berarti Yesus Disalipkan Jam Berapa Kalau Di Alkitab Tulisnya Jam Sembilan Berarti Jam Sembilan Yesus Udah Disalipin Ya Fakta Oke Fakta Didenger Teman Teman Dicatat Jam Sembilan Yesus Disalip Sekarang Bisa Tolong Bacain Mbak Yohanes 19 Ayat 14 Yohanes Berapa 19 Ayat 14 Itu Di hari Yang Berbeda Mbak Bukan Bukan Di hari Yang Sama 14 Ya Silahkan Mau dibaca Iya Dibacain Bacakan Hari itu Hari itu Yalah Hari Persiapan Pasca Kira-kira Jam 12 Kata Pilatus Kepada Orang Yahudi Itu Inilah Rajamu Itu Kira-kira Jam Berapa Yesus Di hadapan Pilatus Dibilang Jam Jam 12 Gimana Gimana Ceritanya Bentar Dulu Gimana Ceritanya Kalau Jam 9 Yesus Sudah Disalip Eh Ternyata Jam 12 Ternyata Dia masih Kelihatan Mondar Mandir Di depannya Pilatus Ampun Mbak Ini Ceritanya Penyiksaan Yesus Dari Yesus Makan Pasca Bersama Murid-murid Ya Ditangkap Ya Digiring Itu Bukan Terjadi Pada Hari Yang Sama Mbak Dia Di Depan Pilatus Pada Hari Yang Sama Tadi Jam 9 Itu Asum Sini Asum Proses Penyiksaan Yesus Itu Sampai Pagi Mbak Proses Juga Disiksa Jadi Ini Asum 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 Sini Hari Yang Berbeda Asum 12 Di Hari Yang Berbeda Asum Si Lagi Jam 12 Ini Jam 12 Siang Yang Yang Punya Alkitab Kamu Ngotor Itu 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 Pernyataan Kamu Juga Asum Kamu Karena Kamu Tidak Beli Gini Aja Ibu Natali Nonton Aja Film Yesus Itu Dia Dipanggil Raja Baca Bible Nya Di Iyaitu Dipilmkan Berdasarkan Bible Itu Dipanggil Raja Mulai Dari Kapan Sampai Kapan Dia Disiksa Sampai Pagi Jam 9 Dia Baru Disalik Jam 9 Jadi Salikan Terus Jam 12 Kok Dia Masih Di Jepang Pilatus Jam 12 Di Hari Sebelumnya Astaga Itu Baru Satu Itu Ajudah Dapak Halif Jelaskan Nggak Asum Si Loh Ini Napa 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 Siang Natali Jum 12 Siang Hari Sabtu Dipanggil Pilatus Lalu Disire Rate Siksa Sampai Pagi Di Hari Minggu Baru Disalikkan Kira Kira Begitulah Ceritanya Itu Bukan Asumsi Kamu Yang Kurang Nangkap Kamu Bilang Disalik Hari Apa Hari Jumat Salah Itu Hari Minggu Bangkit Tuh kan sesama oten aja udah beda-beda nih saya bilang Natali yang disalip bukan Yesus enggak dengar ceritaku Natali jangan terlalu ini loh jangan terlalu sensitif banget sakin kamu jangan banget untuk mencari kesalahan ngomong sedikit kamu langsung besarin gitu itu jangan utakin kamu obsesinya untuk menjatuhkan orang siapa yang bawa salib Yesus siapa yang bawa salib Yesus itu ngomong-ngomongnya tadi ayo-ngomongnya kita belum selesai lho kamu bawa salibnya sendiri apa enggak soalnya kan asumsi kalau kamu malap masa kau enggak tahu siapa yang bawa salib Yesus baliknya sendiri kalau kamu kalau kau tahu harus menyesuaannya Yesus bawa salibnya Yesus sendiri ya tadi Yohana 19 ayat 17 ya dan dia ketika dalam perjalanan tubuhnya melemah ia sudah jatuh lalu dia ditolong oleh Simon dari kirene membantu Yesus tetapi ketika pada saat perjalanan itu Yesus memanggul salibnya lagi sampai pada posisi dia sampai di puncak Golgotha lalu pakaiannya ditanggalkan ia dihina karena dengan memenang prajurit Yahudi menanggalkan pakaiannya lalu memakunya di kayu salib proses penyalikan terjadi ini karena menyatukan dua kitab yang berbeda dijadikan satu jadinya asumsi yang berbeda yang mana dan Yohanes Matius Markus Lukas itu menyebutkan Simon membantu tapi di Yohanes hanya Yesus yang bawa sendiri kamu jadikan satu semuanya tapi itu faktanya tapi itu fakta tapi itu penulis yang berbeda jadikan timing timing nya Natalia pada saat jam berapa dia bawa sendiri pada saat jam berapa dia dibantu pada saat jam berapa dia jatuh satu gitu jangan jangan kok ceritanya Yohanes simpulkan semua dia sendiri itu runut kejadiannya menjadikan satu itu namanya asumsi boleh saya mundur no no bukan bahasa penyalikan kayaknya ini malah kalian menjadikan dengan mencari-cari kesalahan jadi ke diskusinya tuh tidak apa ya tidak berimbang karena kita mau ketemu juga nggak bakal ada kok salahnya nggak ya nggak masalah cari-cari kesalahan tapi logika Anda juga harus jalan atau kalian jangan terlalu ini bukan logika jalan-jalan logika saya jalan cuma asumsi kalian aja yang mau mengakal-ngakali ayatnya kalian jadilah yang mana-mana yang mana ayatnya kau bilang bertentangan coba saya baca Aduh lucu ya tadi aja udah jalan-jalan masih berasumsi itu di hari ini ada dijadikan kamu jam aja nggak ngerti kamu jam aja nggak paham gimana mau yang lebih apalagi spesifik lagi Yesus di dalam kubur Yesus di dalam kubur berapa hari Coba kamu lihat kalau di Matius Markus Lukas itu tiga hari dua malam tapi kalau di Yohanes cuma dua hari dua malam lihat berapa maksudnya kita kali bisa saya jawab jangan disimpulkan dibaca dulu jadi baca lah kamu punya Alkitab kan dibaca coba ayat berapa matius 23 ayat 1 sama di Markus 16 ayat 2 Lukas 24 ayat 1 disitu tiga hari minggu kena hitungannya kamu disitu ada hari minggu ya apa sih ini kok ngomongin hari minggu sih aku bilang tiga hari dua malam hari gimana dua hari itu dimana di ayat berapa coba dijelaskan satu-satu Mbak Natalia matus 231 kita baca maka berkata oleh Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya terus setiap satunya kamu mau berapa nih tadi terima kasih ya serang di Markus Markus 16 ayat 2 Markus Markus berapa Markus 16 ayat 2 dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka kekubur terus Lukas 24 ayat 1 Lukas 24 ayat 1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi kekubur membawa rempah-rempah apa yang telah disediakan terus yang bertentangan apa nih sekarang coba baca di Yohanes 20 ayat 1 Yohanes 20 ayat 1 pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar hak ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke dari kubur dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur kelihatan kan bedanya yang bertutup apa bedanya yang berbedanya aku pun nggak ngerti apa yang berbeda sama hari minggu sama-sama pagi benar oh dia nggak paham karena begini di Kristen itu di kenapa ditulis ini hitungan gini hitungannya jadinya dua hari kalau orang nggak paham tapi sebenarnya kenapa disini ditulis kitab suci ternyata itu mengikuti penanggalan penanggalan Yahudi jadi mereka hitungannya itu ada ada teman-teman bisa baca saya tapi saya sempat belajar itu jadi jumlah harinya mungkin sejadinya ya memang kalau jumlah harinya secara secara sebentar Mbak Iwanita kita tanya dulu yang nak yang ditanyakan ini yang mana berbeda itu dulu kita tanya dia ngerti nggak apa yang ditanyakan itu dulu tol Iya jadi dia berharinya beda jadi jumlah harinya beda cukup deh maka gimana dia semakin jadi tiga hari dua mangan coba kamu coba kamu jelaskan dimana bedanya Hai coba kamu jelaskan dimana bedanya Jumat Sabtu Minggu yaudah tiga hari enggak kamu runut dulu apa yang yang kamu bilang beda itu apa gitu sebentar nih saya bukakan ya datanya ya aduh aku pikir mbaknya udah nanya itu dipersiapkan dulu enggak biar di biar di share dilihat jangan baca pertanyaan titipan makanya jadi bingung nanti itu tuh baca tuh nanti dibongkar isi Quranmu ngamuk-ngamuk kau iya kan kita enggak mau ya kita benar-benar kita enggak mau kena bagi Kristen itu wakil terakhir itu adalah Yesus Kristus yang datang setelah aku itu adalah nabi-nabi panti silahkan silahkan kita enggak mau benar-benar mau meminggung teman-teman mu silahkan bilang kalau kita bongkar saya perdi silahkan ku bertanya dijawab oke saya bertanya ya silahkan kita bongkar apa kau bongkar bibelmu kami bongkar surat-surat tafsir almarit saya 40 Mbak Natali dulu selesaikan itu bentar tadi katanya mau dibongkar ya kan belum selesai itu saudara saya itu ya makanya aku bilang udah ya kalau kamu udah disipin aja kalau lagi-lagi ngambil hati-hati surat-surat tafsir almarit saya 40 di sini tertulis alam bersih hamarit judul jangan ditaksinya kalau kita itu tidak bisa memahami baru ke tafsir kalau bisa kenapa mau ke tafsir dulu silahkan dulu mana apa yang kau tanyakan surat almarit ayat 40-41 bongkar selesaikan dulu tuh saudara saya ditanyakan penulis ini dengar ya teman-teman Kristen ya dengar kamu diam dulu pirdia empat penulis ini kata kalian dipenuhi roh kudus tapi apa faktanya berbeda-beda penulisannya berbeda-beda penulisannya coba tengok itu gempa bumi cuma satu yang mencatat dengar ya yang datang ke kuburan itu beda lagi orangnya beda-beda coba kamu tengok keteliti membaca bibelmu itu banyak pertentangan di situ kata-kata penulis eh dibongkar namu-namu penulis kenapa kok apa kau bongkar silahkan kalau di bibelmu itu empat penulis ini yang katanya hanya kopi-kopi paste kenapa beda-beda dipenuhi roh kudus kenapa beda-beda nah coba yang terketika terangkat Yesus itu kenapa cuma dia yang menulis kemana yang orang ini ada peristiwa terangkatnya itu peristiwa luar biasa kenapa cuma dia itu perlu pertanyakan itu kabur gue membongkar mau membongkar Al-Quran ini ini ada di Yohanes kenapa nggak ada Yohanes tidak menulis tentang terangkatnya Yesus yang ada di situ menulis adalah Lukas kota Lukas Lukas itu hasil penyelidikan setelah aku menyelidiki kemudian aku mengambil sebuah keputusan jadi bukan firma dari Tuhan dia terima penyelidikan kemudian Markus kita tahu Markus itu kita tengah rai itu ayat tidak ada di originalnya tidak ada di original tekstnya itu cuma dua yang menulis ya Yohanes dengan Matius tidak tidak menulis tentang terangkatnya Yesus itu kau patut curigai karena apa tangkatnya itu krisisnya besar dengan suri gaya enggak dengar dulu kita saling mencurigai kamu membongkar Al-Quran kami aku bongkar dulu ajaranmu ya tadi kan dipersilahkan Ambo dengan dipersilahkan ya sebentar kan Mbak Nathalie belum apa sudah siap datanya Mbak Nathalie dengar ya ini Matius dengan Matius dengan Yohanes tidak mencatat tahu gak peristiwa terangkatnya Yesus menjadi Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia bangkit terangkat tadinya dia bukan Tuhan kau harus paham itu lah bertentangan itu bimbalmu kalau kita mau bongkar coba kamu tengok lukas jangan ketawa ya kamu kamu tengok lukas lukas 21 ya lukas 212 telah lahir kristus eh dengar supaya kau boku bongkar bimbalmu ya lukas 21 setelah lahir kristus kan tadi peri bilang mau dia bongkar Al-Quran ayo kita bongkar lukas 2 tersebut disitu Terti kenapa pokok cerita terbang air bagimu Juru Selamat pembunuh sebentar kamu dengar dulu lukas 211 ya telah lahir kristus Tuhan di kota Daud itu lahir dan sudah jadi Tuhan Yesus ya tapi atap apa kata Paulus di Roma 14 9 ya kristus mati oleh sebab itu kristus mati dan hidup kembali supaya supaya menjadi Tuhan jadi mati dulu itu Yesus baru bisa menjadi Tuhan tadinya enggak Tuhan dia ini kata Paulus ayat berapa berapa itu bimbalmu ya bertentangan kamu harus belajar bebek kita ya belajar ini dimana kudusnya aku mau jelaskan jangan ngebut-ngebut santai jelaskan masuk Paulus disini ya kenapa Yesus itu dari awal dengar Yesus dari awal kenapa bertentangan kita tetep berbentangan lukas dengan Paulus di Roma kenapa bertentangan lukas dengan Roma itu dulu jawab kenapa bertentangan Rokodosa beda rumah berapa? Roma 14.9 Roma 14.9 Paulus itu rasulmu 14.9 Sambo bertentangan dengan Rukas 2.11 telah lahir Tuhan di kota Daud udah bayi jadi Tuhan apa kata Paulus? mati dulu, Yesus harus mati dulu oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya supaya loh, menjadi Tuhan jadi gak ada Tuhanmu dulu, harus mati dulu itu dulu kau pelajari Yonita ya silahkan Mbak Natalia saya tidak perlu belajar saya belajar aja sama saya loh Mbak ini gini-gini ke Mbak Natalia dulu Yonita ke Mbak Natalia dulu, silahkan Mbak ini ya yang tadi ya Yohanes ya Yohanes ini kan Maria Magdalena kekuburnya hari Minggu ya Yohanes 21 ya hari Minggu ya kelihatan kelihatan lah bisa dibesarkan bunda, bunda besarin pun tapi kelihatan lah ini ya bundanya lagi gak monitor kayaknya yaudah, yaudah lanjut lah nah sekarang kita lihat ya di Matis 28 setelah hari Sabat itu baru Maria Magdalena biasanya kekubur makanya tadi saya bilang 3 hari 2 malam dengan 2 hari 2 malam itu adalah perbedaan yang satunya Sabat satunya Minggu kalian jangan sama-sama hari Sabat sama hari Minggu Minggu itu beda dengan Sabat nah disitu kan tulis jelas setelah hari Sabat lewat setelah hari Sabat dulu bukan hari Sabatnya bukan hari Sabatnya setelah hari Sabat lewat mbak makanya dibaca dulu mbak jangan disukurkan kamu tuh aduh kayaknya udah ya mbak aku pikir gini kita gak usah ini karena bagi kita udah ini ya gak perlu diperdebatkan juga Kristen sudah ada sejak awal dan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan roh kudus menyerang saya zamanmu sampai akhir jaman sampai akhir jaman disusun lagi disusun lagi dulu pertanyaannya mbak yang akan akurat di zaman di Kristen sejak awal Tuhan sudah menjanjikan akan menyertai hingga akhir jaman kita gak perlu kedebatan hari Sabat itu hari keberapa hari Sabat itu hari keberapa kamu cari dong masa kita tanya kan kamu harus seharusnya kamu sudah punya jawaban-jawabannya udah tahulah kamu tahu gak hari Sabat itu hari keberapa aduh gimana ya teman-teman ini tapi saya pikir kita kayaknya ini namanya hari Sabat itu hari keberapa hari pertama biar aja mereka kalian kayaknya teman-teman silahkan membaca hari Sabat itu hari pertama apa bukan buka hah bukan jawab kamu kan tahu kamu kan baca coba kamu jawab dulu kamu kok ditanya gimana diskusi kalau ditanya aja gak mau jawab hari pertama hari Sabat itu hari pertama apa bukan harus jawab aja benar apa salah gitu loh gak ada peksa pertama itu hari Sabat apa bukan ini hari Sabat itu hari ketujuh hari Sabat itu hari ketujuh ya oke hari Sabat itu hari ketujuh lalu di Yohanes itu pada hari pertama pada hari pertama minggu ini mbak kalau mbaknya hari minggu hari pertama hari ketujuhnya hari minggu juga ketemu mbak Markus 6 ayat 9 juga Nathalie Markus 6 ayat 9 itu pada hari pertama minggu ini bangkit Yesus bangkit kalau hari pertama hari minggu hari ketujuh kita gak bisa ngitung loh gak bisa ngitung nih hitung lah minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari ketujuhnya ada apa hari pertama itu hari apa hari pertama itu hari Senin hari pertama hari pertama hari Senin ini lucu lagi nih hari pertama masehi jadi hari apa ya masehi ya kalau bagi kita kan hari Senin makanya mbak siapkan dulu pertanyaannya baru nanya gitu terus disini pada hari hari kedua para hari Sabat hari Sabat pada hari Sabat setelah hari Sabat lewat Senin itu hari pertama makanya hari Minggu itu hari ketujuh hari itu Sabat itu Sabtu berbeda dengan hari pertama ya berbeda dengan hari pertama berbeda dengan hari pertama hari Sabat dalam klik dan Yunani itu hari Sabtu berbeda dengan hari pertama dong berbeda dengan hari pertama ya tahu gak kenapa Kristen hari Minggu beribadah ini ngomong apa lagi sini jangan dulu alihkan itu udah jawab dulu selesaikan dulu mbak Natali itu hari Minggu kamu beribadah itu gak ada gak ada tuntunannya juga di Bible ada tuntunannya mana sahabat adalah hari Tuhan yang ditetapkan setiap Minggu untuk beristirahat dan beribadah pada masa perjanjian lama umat perjanjian Allah mengkuduskan hari Sabat pada hari ketujuh setiap hari Minggu karena Allah beristirahat pada hari ketujuh ketika dia telah selesai menciptakan bumi sahabat itu kan hari Sabtu kenapa kalian ibadah hari Minggu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kami karena Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu jadi kami beribadahnya itu kami ubah menjadi hari Minggu jadi memang benar jadi hari Sabat tadi kontradiksi udah fix ya hari Minggu itu hari pertama eh bentar 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 betar bentar bentar tadi wanita mengatakan kami ubah kami ubah hari Minggu berarti kalian mengubah isi Bible emang boleh mengubah isi Bible ayo enggak tadi perkataanmu pernyataanmu tadi kami ubah kami ubah kami ubah itu tuh ayo berarti kamu berarti disini ya 711 orang berarti disini wanita mengakui bahwa mereka mengubah isi Bible-nya ya mereka kami kami mengubah katanya ya nah tadi Anda yang ngomong sendiri seperti itu loh di Yunani kamu sudah mengubah larinya bagaimana lanjut Natalie dengar dulu ya tadi yang ngomong merubah itu bukan saya saya mau jelaskan ya kenapa disitu hitungnya Sabat dan hari Minggu kalender Yahudi itu penanggalan Yahudi itu berbeda dengan penanggalan Masehi jadi mereka hitung misalnya jam 6 setelah jam 6 di hari ini itu hitungannya dalam kalender Yahudi itu adalah hari berikutnya hari Sabat dalam tradisi Yahudi dengar hari Sabat dari tradisi Yahudi emang yang menulis itu tidak mengikuti tradisi Yahudi ya padahal yang menulis itu bagi kalian semua dengar Natalia kamu tuh belum dengar orang jelasin dengar dengar ya gitu disini ditulis mengikuti tradisi Yahudi makanya ditulis setelah hari Sabat ada yang bilang hari Minggu pertama ada yang mengikuti itu karena sudah sudah ada beberapa karena menuliskan berdasarkan ini ya dengan perubahan bahasa dan sebagainya tapi tidak merubah substansinya terus yang berikut penanggalan itu secara sabat itu secara tradisi Yahudi itu hari Sabtu kenapa orang misalnya di hari Minggu secara hitung kalender Masehi hari Sabtu hari Sabat itu hari Sabtu itu sampai dengan hitungannya dari jam 6 sore itu sampai dengan hari Minggu berikutnya pagi hari pagi loncat loncat hari Minggu ada yang misalnya kalender Yunani Yahudi digabung kontradiksi pun digabung-gabung semua jadi satu sama mereka karena pertanyaannya enggak enggak jelas sekalian 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 segalian 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 biar kasih kontradiksi jadi coba kamu baca yang kontradiksi yang mana ya itu tadi enggak paham pertanyaanmu itu apa itulah oten kalau baca Bible-nya enggak jeli ya gitu enggak 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 alkitab itu Kristen itu enggak bisa kalian mengerti karena kalian bukan orang pilihan Anda sendiri tadi sama-sama orang pilihan beda banget kan katolik dengan protestan masih ada perbedaan iya orang pilihan aja beda Anda sendiri mengakui disitu katolik dengan protestan aja berbeda sama agamanya beda walaupun hampir sama sama-sama menuhankan Yesus kan Muhammad dia kalian ini sama-sama menuhankan Yesus enggak sih ada 5 agama ada katolik saya tanya kalian ini sama-sama menuhankan Yesus enggak usah enggak usah begitu ya terus kenapa tadi premisnya gitu jangan sok tahu orang kita enggak boleh loh bukan sok tahu tapi kalau penjelasan pemaparan melawan ayat tertulis itu justru sahab bibel itu sendiri kenapa aku ingat sesuatu ini mumpung ada yang protestan disini coba aku pengen tanya jumlah kitabnya katolik sama protestan kan perbedaan tuh ya ada berbeda ya ada yang berbeda aku enggak tahu enggak tahu enggak berbeda ada 72 katolik 72 kak Yuanita yang jawab aja beda ya kak ya kak Yuanita jumlahnya aku mau jelasin gini dulu tadi yang bicara merubah kisah kitab suci itu bukan saya yang bicara tadi kakak yang atas nama apa tiktoknya apa ya tadi ajaran Yesus ya aku mau jelasin ya tetapi soal penanggalan jangan selainnya aduh kak kak udah-udah tenang ini kerikot kok kerikot kok di youtube banyak yang siarin nanti bisa dinonton ulang oke silahkan oke kak Yuanita gini kak tadi kan jumlah kitabnya beda ya banyak yang katolik ya daripada yang protestan ya jumlah isi kitabnya betul betul ya nah ini kan di dalam bible kalian sendiri kan dibilang tuh tidak boleh menambahkan atau mengurangi satu iotapun pokoknya gitu ya apalagi di wahyu itu ya gak boleh kan dijelasin kayak gitu itu berarti sebenarnya ini kitabnya apa ada yang ditambahkan atau apa yang ada yang dikurangkan atau bagaimana sebenarnya kitab kalian itu yang bener yang mana gitu loh yang asli yang mana bukankah kalau ada yang lebih ada yang lebih banyak ada yang lebih sedikit berarti kemungkinan ada yang ditambahkan atau kemungkinan ada yang dikurangkan tapi mbaknya sendiri yang membedakan katolik dan protestan gini mbaknya sendiri yang membedakan katolik dan protestan saya jelas sebelumnya dulu mungkin kakak ini kakak yang punya akun Verdi Sambo gini Kristen pada dasarnya kita sama mengimani Allah Tritunggal yang Maha Kudus memang mungkin ada banyak kalau teman-teman di protestan ada banyak denominasi ya karena ada sejarahnya dan di katolik dan protestan isi kitabnya sama tetapi katolik ada tambahan yang namanya kitab Deutrokanonika lalu pertanyaannya adalah apakah kami menambahkan dan mengurangi jawabannya adalah tidak 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 ada salib aja beda ada gambar Yesus satu gambar Yesus satu gambar Yesus tidak ada patung Yesus nah itu perbedaan di Bible Muhammadiyah sama NU aja beda Bunda tidak usah Bunda sampai Pak Ferdi kalau kamu Muhammadiyah atau NU itu Al-Qur'annya sama tidak ada perbedaan sama saja Al-Qur'annya sama kenapa hari rayanya berbeda kenapa hidup 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 berbeda kan Pak Ferdi tadi tidak tahu ada perbedaan kitab protestan dan katolik mending dengarin yang tahu kalau kayu wanita saya nggak mau membicarakan gambar lain bahwa katolik ada deutrokanonika karena sebenarnya gereja protestan dan katolik itu awalnya adalah satu gereja yang universal ya dan ada pergolakan awalnya ada tetapi ketika ada pergolakan dalam gereja karena ini kena pemahaman dan segala macam makanya Martin Luther ada beberapa isi dalam kitab deutrokanonika itu tidak diaku oleh Martin Luther sebagai beliau yang membawakan tetapi isi kitab substansinya sama bisa teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu bahwa perpustakaan terbesar dan ini itu ada di Fatikan itu bisa diselidiki semuanya dan agama Kristen sudah menempu begitu banyak terpaan diselidiki diperdebatkan tapi Kristen tetap ada sampai hari ini makanya saya tidak mau membicarakan agama Islam saya tidak mau membicarakan protestan bagi saya saya meyakini yang ditulis dengan kitab suci berdasarkan tradisi gereja lagi kurusan benar dan salah kita hanya bisa tentukan dari keyakinan kita keimanan kita kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain kalau kita beragama kenapa kamu masuk sini ini komal dialog kenapa masuk sini karena ini dialog ini dengar dialog ini silahkan silahkan berdialog gak usah alergi saya tidak alergi terus kenapa saya sedang menjelaskan terus kenapa lanjut dialognya apa saya sudah menjelaskan tadi kita sudah berdialog saya menjelaskan oke saya bertanya oke saya bertanya oke saya bertanya oke saya bertanya saya bertanya oke oke nah di dalam lukas 2 11 kristus telah lahir hari ini hari ini yesus kristus Tuhan kita telah lahir ya di kota Daud itu 2 lukas 11 tapi kalau kita kayak Paulus ya di Roma 14 9 kristus satu pertanyaan lagi boleh gak buat oke lanjut 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 Natali satu aja dulu ya bun ya satu lagi terakhir dari aku oke jadi gimana Pak Ferdy kan tadi kan Pak Ferdy gak tahu tapi udah dijelasin ya kak Iwanita kan lebih tahu lebih paham ya tadi tentang perbedaannya nah dengan awalnya yang ada Deuterokaninika juga kemudian pecah karena Martin Luther membuat aliran baru ya protestan ya berarti ini gimana Pak Ferdy dengan menyikapi kayak gitu bukankah dengan sesuatu yang perubahan di dalam isi kitab bukan berarti itu sama aja sudah menghilangkan mengurangi sudah dijelaskan tidak ada yang berubah kan berkurang berarti isinya tidak ada yang berubah maknanya tidak ada yang berubah kan jumlahnya berkurang Pak berarti kalau kayak gini kalau kita pikir kalau dari yang berkurang apa ceritanya tuh Bible-nya mereka awalnya seperti itu kemudian ada aliran baru ini berarti mengurangi gimana dong kan gak boleh menambahkan sekarang yang berkurang apa lah tadi salah satunya kitab di utam orang nikah yang tidak dipakai oleh orang protestan padahal tuh awalnya ada semua kitab protestan apa saya tanya sama kamu apa yang dikurangi dari kitab protestan kan gak ada yang dikurangi kan dikurangi dari kitab protestan Bapak Ferdi awalnya itu kan ada kitab sucinya kan sama semua ya Kak Iwanita ya ada Deutora Konenika juga kan tapi setelah terpecah dengan Martin Luther membawa aliran baru protestan Deutora Konenika itu tidak dipakai apakah ini sama tidak dengan mengurangi ini gimana Pak Ferdi tidak mengurangi karena aliran saya aliran protestan tidak ada yang mengurangi aduh ini gak nyampe ini dia pertanyaanku nunggu 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 nyampe nyatawi tapi tidak ada yang mengurangi kalau diimaninya dikatolik begitu diimani protestan begini ya tidak ada yang mengurangi saling mempercayai yang mengurangi punya masing-masing jadi tidak ada yang merasa ditemukan masing-masing tidak ada yang merasa saya jelaskan dulu iya tapi kan disitu kita berbedaan gitu loh dia namanya imannya sudah beda kalau imannya sudah beda jadi berdiri dengan imannya saya tahu imannya beda yang saya tanyakan berarti kitab suci yang 100% bener yang gak dikurangi gak ditambahin itu yang mana yang punya katolik dengan komplit aditor kenikah atau tidak sesuai dengan abadanya bagi umat katolik mereka percaya yang mereka punya itulah yang asli bagi protestan percaya yang kami punya inilah yang asli apa ributkan kenapa diributkan ini itu loh kalau ada pembahasan walaupun ada pengurangan kamu gak mau mecah belakan katolik dengan protestan mau melakukan kamu harus sendiri kayaknya kayaknya kami yang pengen kecah sendiri aku sih gak usah mecah Martin Luther yang mecahkan katolik dalam protestan itu kan Martin Luther sendiri gimannya jadi kalau sekarang kenapa kamu dibutkan itu dulu sudah terjadi dulu disini diskusi disini agama makanya yang saya tanyakan juga tentang agama bukannya mau memecah agama gimana sih sekarang intinya kita protestan gak ada yang dikurangi gak ada yang ditambahin dipakai di dalam protestan itu kan Martin Luther bukan saya makanya yang saya tanyakan ini jumlah kitabnya saja berbeda ada yang lebih banyak ada yang lebih sedikit isinya beda satunya ada Deutrokanonika satunya enggak kan dibilang aku jelaskan dulu ya kenapa protestan tidak itu saya tidak mau membaca belak tapi memang di dalam Deutrokanonika itu lebih pada kitab yang menulis soal tradisi tradisi yang itu diakui kalau katolik karena katolik memegang ada tiga itu ya tradisi diambil 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 aku mau pamer motor baru terima kasih ya buat Unilendra Unilendra I love you ini motornya baru ya motor baru apa ya nih guna SD ini agak berisik dia suaranya ya teman-teman ya agak berisik dia motornya teman-teman ya lihat saja apa yang terjadi kita lanjutkan lagi setelah dia tutup camnya berisik tahu sogar ya teman-teman ya sabar 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 orangnya orangnya aduh yaudah stop aja lah dulu ya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.